Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. 2020, siapa sih yang masih gak main Instagram? Gue yakin diantara kalian semua yang nonton video ini, pasti punya akun Instagram. Gue juga guys, jangan lupa di follow ya, at Abnomad Travel, oke? Kalau kalian juga main Instagram, tulis akun Instagram kalian di kolom koin di bawah sebanyak-banyaknya guys, oke? Siapa tau followersnya nambah ya kan? Oke guys, as you know, kalau misalkan di Instagram itu banyak banget fitur yang bisa dipakai. Tapi salah satu yang paling populer itu adalah Instastory. Yes, langsung aja, sesuai judul di video ini, gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang 3 penampakan Instastory terseram. So, pembahasan kita yang pertama ini agak panjang. Gue harap kalian bisa fokus guys. Cerita yang pertama ini berasal dari Instastory akun Instagram at Franco Ezequiel. Kayaknya do ini berasal dari negara Spanyol, karena seluruh bahasa di Instagram dan Instagram storiesnya itu menggunakan bahasa Spanyol. Awal mulanya, dia bersama temannya memainkan sebuah permainan bernama Cup Games, yaitu permainan sejenis Charlie Charlie Pencil. Kalau misalkan kalian tahu, Conan katanya melalui permainan itu, mereka bisa berkomunikasi dengan arwah orang yang sudah meninggal. Suatu malam, ketika Franco membuat sebuah Instastory, ada dekorasi yang digantung di tembok rumahnya, yang pada saat itu posisinya persis ada di belakang Franco, bisa bergerak dengan sendirinya. Banyak followernya yang merasa mungkin aja itu dekorasinya cuma ketiup angin. Besoknya, Franco menunjukkan kalau benda itu besar dan cukup berat, jadi nggak mungkin kalau misalkan ada angin kecil yang bisa menggerakkan benda itu. Setelah kejadian yang pertama tadi, sosok yang sepertinya ingin mengganggu Franco ini semakin menunjukkan eksistensinya. Nggak cuma benda-benda kecil, tapi juga kursi di meja makannya bisa bergerak sendiri. Selain itu, juga seringkali dia menemukan lampu rumahnya yang berkedip tanpa sebab yang jelas. Bahkan, nggak jarang dia terbangun di malam hari karena mendengar ada suara seperti nafas seseorang di depan pintu kamarnya. Terlihat seperti ada bayangan yang mau dar-mandir di depan pintu itu. Setelah malam itu, Franco mencoba untuk mengecek rekaman CCTV di rumahnya. Dan dia semakin terkejut karena dia menemukan semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di dalam rumahnya. Mulai dari benda-benda yang bergerak sendiri, pintu yang membuka dan menutup dengan sendirinya, sampai ada juga kejadian seperti yang satu ini. Beberapa hari kemudian, Franco mulai merasakan seperti sesak di bagian dadanya. Dan dia juga sempat dirawat di rumah sakit. Tapi, sepulangnya dari rumah sakit, sepertinya kejadian horor di rumahnya masih terus berlanjut. Bahkan, sosok itu sepertinya semakin berani untuk menunjukkan wujud aslinya. Kalau kalian perhatikan di feed IG-nya si Franco ini, kalian bakal menemukan kalau si Franco ini memang kayaknya seneng banget buat selfie ya. Nah, di salah satu selfie-nya, dia tidak sengaja menangkap sesosok penampakan kayak gini. Dia tidak sadar ada yang aneh dengan foto itu. Sampai ada beberapa followersnya yang memberitahu bahwa sepertinya ada sepasang mata yang mengintip dirinya dari belakang. Sepasang mata itu terlihat seperti bercahaya. Selain itu, terlihat seperti ada kepala yang mengintip dari balik pintu. Dan kejadian semakin aneh sejak alat-alat elektronik di rumahnya mulai rusak tanpa sebab yang jelas. Selain itu, fenomena poltergeist, benda-benda yang bergerak sendiri juga semakin ekstrim. Benda-benda yang sangat besar seperti troli pun juga bisa bergerak sendiri. Besoknya, Franco kembali selfie. Dan dia menangkap penampakan yang hampir mirip dengan penampakan yang kemarin. Ada sepasang mata yang sepertinya mengintip dari balik pintu. Yang lebih mengerikan lagi, suatu malam dia terbangun untuk melihat sebuah rekaman CCTV yang membuat dia ketakutan setengah mati. Di rekaman CCTV itu terlihat seperti ada seseorang yang mencoba untuk mengetuk dan membuka pintu masuk apartemennya dengan kasar. Dan kejadian itu nggak cuma sekali. Bahkan juga terjadi di beberapa pintu yang ada di dalam rumahnya. Selain itu, Franco juga memiliki seekor anjing dan seekor kucing yang tinggal bersama dia. Tapi, kedua hewan peliharaannya ini sepertinya bertingkas sangat aneh belakangan ini. Sepertinya, mereka berdua sangat takut untuk berada di dalam rumahnya sendiri. Nggak lama setelah itu, Franco juga sempat melakukan video call bersama teman perempuannya. Dan kejadian yang paling pertama tadi, dekorasi yang digantung di bagian dinding belakang Franco, kembali bergerak. Dan gangguan di pintu masuk ke apartemennya Franco ini juga semakin ekstrim. Karena gagang pintunya seperti ada yang memainkan dari luar. Dan kejadian itu terjadi jam setengah lima pagi. Dan masih banyak kejadian aneh, poltergeist dan penampakan-penampakan bayangan hitam yang tertangkap oleh kamera handphone Franco ini. Kayaknya gue nggak bisa ceritain satu persatu, karena story-nya Franco ini panjang banget guys. Jadi ceritanya ini udah dimulai dari 3-4 bulan yang lalu. Dan masih terus berlanjut sampai sekarang. Tapi yang pasti, ada satu kejadian lagi yang menurut gue ini paling mengerikan dibanding semua keanehan yang terjadi di dalam rumahnya. Yang pertama, di tembok rumah Franco mulai muncul bekas tangan dan cakaran-cakaran yang tidak jelas dari mana sumbernya. Dan yang kedua, ketika dia sedang live di Instagram, secara tidak sengaja, kamera handphonenya menangkap sesosok penampakan yang tepat berada di belakang Franco. Oke guys, karena penampakannya cepat banget, jadi gue harap kalian buat fokus lihat video yang berikutnya ini. Pas si Franco ini berdiri dari duduknya dan dia mencoba untuk berjalan, tiba-tiba saja di belakang Franco muncul sesosok bayangan hitam yang sepertinya mengikuti Franco. So, gimana menurut kalian guys? Apakah si Franco ini cuma bikin-bikin cerita supaya naikin traffic ke Instagramnya buat naikin follower? Atau si Franco ini memang benar-benar diteror oleh sosok yang tadi? Next. Oke, cerita yang kedua ini berasal dari Instagram story salah satu penyanyi Chinese Canadian wanita bernama Melo Elvie. Di salah satu IG story yang pernah dia upload, secara tidak sengaja, kamera handphonenya menangkap sesosok penampakan yang sama sekali tidak dia sadari. Sampai beberapa followernya heboh karena menanyakan, itu siapa yang ada di belakangnya? Karena penampakannya ini cepat banget, jadi gue harap kalian please buat fokus lihat video yang berikutnya ini. Hey guys, it's super hot in Vancouver today and me and Joanna are just waiting for our friends who is super late to come today and if you guys see this video, take a look at how nice the drink, the cute girl and how nice the pool is. You guys should come right now and join us, right? Right? Okay, you know what? Talk to you guys later, bye. You're hurt. Gimana? Kelihatan? Hmm? Gak kelihatan? Bruh. Kalian gak fokus sih. Kan tadi gue udah bilang. Fokus guys, fokus. Okay guys, sekarang gue bakal kasih clue-nya ke kalian. Jadi penampakannya itu ada di bagian rumputan di belakang Melo Elvie ini. Sekarang gue kasih lihat ke kalian sekali lagi videonya tapi please gue harap kali ini kalian buat fokus. Hey guys, it's super hot in Vancouver today and me and Joanna are just waiting for our friends who is super late to come today and if you guys see this video, take a look at how nice the drink, the cute girl and how nice the pool is. Nice the drink. Seperti yang gue bilang tadi, penampakannya itu memang cepet banget dan kelihatan seperti ada kepala yang nongol dari balik semak-semak. Pas kameranya itu pening, gak sampai sedetik-dua detik kepalanya itu udah hilang lagi. Kepalanya itu persis bentuknya kayak kepala orang tapi warnanya itu aneh banget menurut gue. Beda banget sama warna ambience yang ada di sekitarnya. Kalau gue deskripsiin sih kayak desaturated gitu. Selain itu kalau gue coba untuk zoom persis ke mukanya, disitu kalian bisa lihat matanya itu hitam guys. Jadi banyak follower Melo Elf yang bilang kalau itu mungkin aja Black Eyed Children. Black Eyed Children adalah salah satu hantu urban legend yang ada di negara barat sana. Dan sampai sekarang dia mengaku masih merinding kalau dia mengingat kejadian itu lagi. Next. Nah, video yang ketiga ini berasal dari Indonesia guys. Kayaknya di sekian banyak episode hormat baru pertama kali gue masukin setan asli Indonesia. Video ini pernah heboh banget beberapa tahun yang lalu. Karena di upload di akun Instagram salah satu selebriti Indonesia Lia Waode. Singkat cerita, Lia mengupload sebuah instastory ketika dia sedang syuting scene karate untuk sebuah film. Tapi, di belakangnya tiba-tiba ada sesosok poci yang ikut rekam. Kita lagi mau karaoke. Eh, karaoke. Karate. Ya Allah, ya Allah. Di margasatwa. Sumpah demi Allah. Itu ada pocong. Sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah. Sumpah di tadi disitu. Demi Allah, demi Allah. Demi Allah, lihat. Nah, penampakannya udah jelas banget. Nggak usah gue tunjukin lagi. Gue mau jelasin efek kelanjutannya setelah Lia mengupload story ini. Banyak netizen yang menuduh kalau video itu cuma gimmick. Settingan buat promo film. Tapi, sepertinya Lia membantah tuduhan itu. Dia bilang bahwa dia syuting untuk film itu cuma sebagai cameo. Bukan pemeran utama. Dia nggak punya tanggung jawab buat ngepromoin film itu. Kalau gue perhatiin sih, penampakan yang tadi itu ngilangnya cepet banget, guys. Kalaupun itu settingan, kayaknya cukup sulit ya buat bikinnya. walaupun menurut gue masih sangat memungkinkan. Tapi, as always, gue juga pengen denger gimana pendapat kalian. Please, kasih tau gue di komen di bawah. Oke, guys. Itu tadi tiga penampakan instastory terseram. Jangan lupa juga buat mampir dan follow ke akun-akun Instagram yang tadi aku mention. Semua linknya ada di description box di bawah. As always, guys. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga Instagram aku di Atap Maman Travel. Oke, that's it, guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax